Kita juga akan lihat apa saja yang ramai di lini masa, yang menjadi trending topic ya. Trending topic, tampaknya menjadi trending topic ini di lini masa, ini tentang makanan nih, Tia. Sarapan pakai bubur enak dong. Yang tadi ya, bubur nampaknya enak kalau pagi-pagi ingin ikan. Ah, bisa. Kita harus cobain bubur dari pare-pare. Ini dia informasinya. Jika di Jakarta ada bubur, di pare-pare Sulawesi Selatan ada barubu. Bedanya makanan ini disajikan dengan ikan teri, udang, atau ikan cakalang. Barubu yang berbahan dasar jagung sangat nikmat disajikan saat panas. Apalagi dengan bumbu bawang merah, bawang putih, merica, cabai, sayur bayam, dan kacang panjang. Tak heran salah satu warung yang menjual barubu ramai dikunjungi pembeli. Barubu, nikmat. Kita pesan apa ini, Bu? Ini bubur barubu sama ikan kering. Nikmatnya barubu ini membuat sang pemilik warung Andi Riki kebanjiran rejeki. Dalam sebulan bisa mencapai 9 juta rupiah. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba masakan tradisional ini, bisa mencampurnya dengan ikan sesuai selera Anda. Tim Liputan, Kompas TV, Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Tuh kan, kalau siang-siang seperti ini makin deh menggiurkan ya kalau melihat makanan khas tradisional suatu daerah. Cocok nggak ya kalau bubur jadi makan siang? Nggak tahu. Kita ke bubur Tanjung aja deh. Terima kasih.